Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menanggapi santai soal adanya pihak yang melaporkannya. Bahkan Hotman mengatakan ada sosok pengacara yang ingin menumpang ketenaran dengan cara melaporkannya ke pihak kepolisian terkait konten asusila. Hotman menyebut sosok pengacara itu memiliki dendam pribadi karena merasa kliennya telah direbut. Di mana sayang? Di apartemen kok kasih simpan. Aku tahu karena banyak teman gue di situ. Makanya jangan nyinggir sama Hotman. Nih gue sama Astri dan ini. Coba. It's my life. I don't want to live forever. It's my life. Not your bloody life. It's my life. Not your bloody life. Asshole. Halo Hotman Paris lagi piknik dengan Aspri-Aspri saya. Boleh kan biji-biji biasa normal begini. Yang sopan yang bijinya nanti kita dilaporin polisi. Yang sopan. Yang sopan aja. Nanti kita dilaporin polisi. Halo. Kapan terakhir ke panti biji-biji. Kapan kamu terakhir ke panti biji-biji? Aku cuma nanya doang. Terutama yang tinggal di Cilitan. Di daerah terminal. Kapan terakhir? Aku cuma nanya. Kalau aku bangga ke panti biji. Nih nih. I love the love. It's my life. It's not your bloody business. It's my life. Dasar. Orang bahagia. Eh, siapa sih itu orang? Eh, maaf. Orang bahagia kok dilapor polisi. Ya, lihat nih. Tembus merantau itu begitu dong. Udah capek-capek. Merantau pakai naik tampon mas. Sibuk laporin gue. Is my life. Is not your bloody business. Eh, lu bisa bahasa Inggris sih gak sih? Gua capek-capek. Lu gak ngerti lagi. Aduh. Lu tahu saya 20 tahun di Australia. Sama pengacara bule. Empat tahun di Australia. Ya, gak bisa lah bersayang sama aku. Is my life. Is not your bloody business. Udah capek ya. Lu gak bisa bahasa Inggris. Lu gak bisa bahasa Inggris.